hai 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 guys kita lagi di hotel di Bandung belum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe dulu ya Hai guys balik lagi sama Goyan nah kali ini kita lagi ada di hotel yang ada di Bandung nama hotelnya itu Ive hotel guys what Ivor hotel sorry salah nama hotelnya Ivor hotel nah jadi kita mau review hotel ini buat kalian yang mau tahu keseruan kita hari ini terus pantengin channel ini ya guys Hai ini dia parkiran di basementnya guys hai 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 kira-kira bisa muat 12 mobil kita mau naik ke Lobby guys hai 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 ini dia Lobby ini lagi proses check-in guys kita di traktir sama di lagi dibayarin dulu sama Pak Iga hai 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 jadi ini dia eh kayak ruang tunggu gitu pada saat kalian mau check-in atau setelah kalau dari bagian depan itu kayak gini guys tapi gua kasih lihat ini bagian depannya itu dia kivori hotel di sebelahnya ada cafe everjoy jadi hotelnya itu enggak terlalu besar gitu guys kayaknya di depan ada parkiran yang enggak terlalu besar terbatas cuman bisa buat berapa ini 1234 56 cuman bisa buat 6 mobil doang Hai di kalau lebih dari enam itu kita parkirnya di basement kalau di depan ini udah penuh kita parkir di basement di basement tadi bisa 12 mobil seperti biasa kondisi pandemic itu disediakan hand sanitizer kita pakai dulu guys ini dia tampilan depannya it's so good to be home ini sebelah kiri itu kayaknya restoran ya guys restoran cafe suasananya cozy banget itu ya seperti tulisan di depan it's good to be home nah jadi kalau kalian itu dateng kalian check-in tuh disini ini lobinya halo 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 ah ini engkong engkong dateng halo halo HD Hello Adel apa kabar long time acknowledged Hai guys gitu Hai guys kita lagi di hotel di Bandung korga nyumpet harganya malu guys Hai Adel Hai Adel pada malu nih bocah-bocah guys jadi ini nih kafenya gitu guys kayak cafe atau restoran Hai buat sarapan kali ya nih kalau sebelum PSBB ini saya bantuin Pega modus saya sekalian nge-video in udah 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 dinyalain kita naik lift ini kamar atau kamar juga kita naik pegangan pegang 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 kita di lantai tiga 302 sini nek di sini nek 301 sini 304 302 di ujung ini dia kamarnya Arga kita perempuan sampai bunyi tiridididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididididid Oh yey insert card di dalam nyala Ntar, kapannya masuk dulu gak? Oke Kita ganti sendal lagi Dan ada di sendal dulu ya Ganti sendal hotel ya? Oke kan Ganti sendal hotel Sendal hotel Wow Ini kebali gak sih? Gak kebali? Gak, gak kebali Betul Jadi begitu masuk tuh guys Disini ada buat naro Baju Deposit box Sendalnya dapet dua Terus Hanger baju Gantungan Baju Ada hiasan Ini toiletnya nih guys Nih Washtoffelnya Dapet gelas semua Ya view nya kayak gini lah Bagus Tapi agak lumayan sempit Ini buat tempat buang sampah Dapet dua sekat gigi Terus Sabun mandi Sama sampo Ada hair dryer juga Tisu Ada dua Ini tisu toilet Ini tisu buat Tisu buat muka Dapet anduknya ada dua guys Ini shower nya nih Kita ambil Tas dulu guys Kita ambil tas dulu guys Tadi lagi review kamarnya Harga Eh Kuncinya udah dapet Jadi ini kita turun ke bawah Tidak Pakai itu Google Map Puter water Bebas sih Ayo aja Iya Baru itu Nggak ada container Naruh dulu ya pak Kita balik ke kamar dulu guys Nah guys Ini dia kamar kita Kamar 304 Kita masuk Wah Ini dia Jadi Sama sih sama kamar harga tadi Ini ada tempat Naruh tas Terus dapet dua Sendal hotel Safety deposit box Gantungan baju Beserta hangarnya Terus ada Dua Muk ya ini dua Muk Satu sendok Terus 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 Teh Dan Beserta Segala macam lah Ada kopi Gula gitu Air minumnya dua Terus ini buat Masak air Tempat sampah Satu Dapet kulkas Ada kulkas Maksudnya Bukan dapet Isinya Nggak ada apa-apa Ini air yang Gue bawa tadi Terus kita kesini Wah Ini Ada tv-nya guys TV-nya Berapa ini Ini ya 48in Kayaknya Terus ditempel di dinding Gitu guys Ada Ada apa ini Ada kayak Kesiknya gitu lah Wallpaper Bagus sih Terus di Pojokan sini Ada lampu tidur Ada cermin Ada Mejanya Juga Ada bangku Dari kayu gitu Kita buka Kosong Nggak ada apa-apa Berharap Dapet duit Gitu kan Lampu tidur lagi Dan Akas Dan ini dia Kondisi tempat Tidurnya guys Dapet Dua guling Dua Bantal Selimut Bad cover Gitu lah Ya Overall Kayak gini Tampilannya Kita dapet Di lantai tiga Di lantai tiga Itu bisa keliatan Rumah Sebelah Jadi ini hotelnya Di tengah kota guys Di deket Gedung sate Teleponnya Di sebelah sini Ada remote TV Oh iya Itu remote AC nya Ada disana tuh Di pojokan Remote AC Sekarang kita Mau lihat Kamar mandi Di kamar mandinya Seperti ini Kamar mandinya Jadi dapet Perluatan gosok gigi Dua Sampo Sabun mandi Hair dryer Ini ada Washtovel Ada tong sampah Tisu Ini tisu Buat cebok Ini gelas Gelas buat Kumur-kumur Klosetnya Kayak gini Ini Kaset kaki Handuk Dua Terus ini Buat mandinya Gak sawor Ya ginilah Lumayan sempit Kamar mandinya Tapi overall Lumayan Oke Kita mau Keliling-keliling Dulu di bagian Hotel yang lainnya Jadi guys Kan tadi Setelah kita Lihat kamar Kita mau Lihat-lihat Bagian bawah Dimulai Dari ini Lantai 1 Itu ada Lobby Lobby nya Disitu tempat Tunggu Atau Kalau Kalian Habis Check out Atau Mau check in Kamarnya belum ada Itu bisa Nunggu Disitu Terus Ini resepsionisnya Yang ini Naik ke atas Masih bagi Lantai 1 Kayaknya Lantai 1 Disini Ini ada Meeting room Meeting room Lotus Disini ada Hiasan Terus Disini ada Lift Ini ada Tangga Jadi kalau Kalian gak naik Lift Kalian bisa Naik tangga Atau berfungsi Juga sebagai Tangga darurat Kalau kesini Ini ada Ruang meeting Juga guys Ini Lily Ruang meeting Lily Terus Ke kanan Itu ada Toilet Toilet buat Tabu yang Belum dapat Kamar Toilet cewek Toilet cowok Tapi gelap Saya gak jadi Masuk Kalau disini Ini kamar Kamar Lantai 1 Sampai Ujung Sana Oke Kita gak usah Mesut Kamar Yang situ Karena Kamar orang Takut Ngeganggu Jadi Ini sebenarnya Di sebelah kan Ada cafe Disana ada cafe Itu cafe Yang Tadi pas Kita pertama Dateng Kita udah Sud di bagian Disitu Ini makin Malem Makin sore Itu makin Rame Orangnya Keliatan Tuh Mulai Makin rame Orangnya Kita gak enak Mau nge-sud Mereka Jadi Biar Jadi Privasi Mereka Kita Sub dari Jawa Aja Oke Guys Kita Mau Sarapan Dulu Guys Kita Mau Sarapan Dulu Ini Kita Lagi Mobil Makanan Jadi Dari Arah Resepsionis Itu Kalian Masuk Ke Area Cafe Terus Nanti Diminta Untuk Kasih Voucher Sarapan Guys Terus Setelah Kalian Ke Area Cafe Kalian Belok Ke Kanan Ini Area Restorannya Dia Buffet Guys Jadi Bubur Anehkan Nasi-Nasihan Bihun Terus Ini Hayur Tahu Gitu Ayam Ayam Kerupuk Kerupukan Kentang Bakuan Kalau Yang Mau Sarapan Roti Sini Juga Disediakan Roti Roti Sama Ini Itu Apa Yang Montega Gitu Ini Buat Panggangan Loti Kalau Mau Pesan Omlet Bisa Disini Ada Telur Cepluk Kauk Kranz Juga Ada Standar Kayak Di hotel Hotel Lain Ini Salat Nya Guys Jadi Dia Ada Ini Selada Terus Ada Timun Timun Terus Tomat Jagung Dan Sausnya Ada Buah Juga Disini Tinggal Ada Buah Semangka Sama Melon Satu Lagi Tadinya Ada Buah Jeruk Ini Puding Puding Atau Angker Inverse Water Sama Air Putih Ini Jus Tapi Jusnya Tinggal Dikit Ini Kayaknya Jus Jeruk Ini Kurang Tau Gue Belum Cobain Ini Jus Jambut Kopi Juga Oke Guys Kita Mau Ambil Makan Dulu Hai Guys Jadi Dari Semua menu Yang Ada Tadi Gue Ambil Nasi Goreng Terus Sayur Tahu Ini Sayur Apa Gue Gak Tahu Belum Coba Bakuan Kentang Kentangan Omelette Juga Gue Ambil Terus Salat Dan Buah Minumnya Ini Es Teh Tapi Gue Gak Tahu Apa Ya Gue Cobain Dulu Bukan Bukan Es Teh Guys Ini Jus Apple Oke Kita Makan Dulu Ya Oke Guys So Jadi Hari Ini Kita Udah Keliling Hotel Mulai Dari Lobby Terus Eh Sorry Mulai Dari Basement Terus Kita Masuk Ke Lobby Terus Kita Lihat Ke Cafe Cafe Itu Sekaligus Restoran Guys Kita Lihat Kondisi Seperti Apa Terus Ke Lantai Satu Itu Ada Kamar Sebagian Ada Meeting Room Juga Ada Toilet Buat Tamu Yang Lagi Nunggu Check-in Atau Udah Check-out Terus Di Lantai Tiga Itu Kamar Gue Gue Minap Disini Itu Kita Sewa Tiga Kamar Bareng Sama Keponakan Nah Kita Tadi Udah Lihat Kamar Terus Kondisi Kamarnya Seperti Ini Bagus Ya Menurut Gue Overall Bagus Dari Skala Satu Sampai Sepuluh Gue Kasih Nilainya Itu Delapan Guys Meskipun Meskipun Parkirannya Itu Terbatas Guys Ya Karena Memang Kamarnya Disini Terbatas Gak Terlalu Banyak Gak Kayak Hotel Yang Kamarnya Ratusan Itu Parkirannya Emang Luas So Thank you Buat Kalian Semua Yang Udah Pantengin Terus Channel Ini Jangan Lupa Like Comment And Share Jika Kalian Suka Dengan Video Ini Dan Subscribe Itu Juga Perlu Guys Karena Dengan Subscribe Kalian Terus Mendukung Channel Ini Untuk Berkembang See you In The Next Video Guys Bye 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 Bye